Setelah membawa teman-teman wisata virtual ke pabrik-pabrik kerennya Faras di video yang ini, sekarang saya, Ripka Christy, akan membawa teman-teman mengulas fakta lainnya. Kenapa teman-teman harus memilih Rose Farah? Penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Teman-teman di sini pasti sering dengar kata apotekar kan? Apotekar itu identik dengan orang yang jaga apotek. Terus kalau kita sakit, berobat ke dokter, dokter kasih resep obat. Nanti obatnya disiapin deh sama apotekernya. Terus kita dijelasin cara konsumsi obatnya oleh si apotekar tersebut. Kita orang awam pasti taunya sebatas itu saja. Tapi eh tapi, ternyata peranan apotekar itu banyak sekali loh. Lebih dari asumsi kebanyakan orang kalau apotekar itu adalah orang yang ada di belakang menyiapkan obat hasil dari resep dokter. Nah, sekarang aku mau ceritain peranan apotekar di Faras Indonesia Jaya ya. Saat ini Faras Indonesia Jaya, pabrik yang memproduksi Rose Farah, memiliki 4 orang apotekar loh. 2 orang kita import dari luar Bali yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. 2 orang lagi kita punya yang asli Bali dengan ilmu-ilmu farmakologi yang up to date. Tugasnya bukan untuk menyiapin obat untuk karyawan yang sakit ya, tapi tugasnya untuk memastikan kualitas produk Rose Farah itu sendiri serta research and development. Jadi, apotekar kita bertugas sebagai garda depan yang menuju badan POM yang merumuskan, menjelaskan, juga mempertanggungjawabkan setiap formula yang dihasilkan oleh Faras. Bepom sendiri sudah merumuskan bahwa ada 3 departemen yang wajib dikepalai oleh seorang apotekar pada setiap industri farmasi atau industri obat-obatan, yaitu kepala produksi, kepala quality control, juga kepala quality assurance. Jadi, sehari-harinya, apotekar-apotekar kita ini meramu produk-produk baru yang akan diluncurkan Faras, menganalisa manfaat setiap kandungan yang dipakai, meminimalisir efek samping yang mungkin timbul, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga, menguji kelayak pakaian dari sebuah produk, menjabarkan manfaat, komposisi, kualitas bahan baku, juga kualitas produk ke badan POM, sampai keluarlah izin edar dari Bepom. Nggak sampai di situ aja. Setelah izin edar dari Bepom keluar, apotekar-apotekar kita terus bekerja untuk memastikan kualitas produk tidak berkurang sedikitpun, sehingga Faras juga memiliki departemen quality assurance. Produk Faras yang sudah ada di tangan teman-teman sudah melewati proses quality control, baik warnanya, baunya, ukurannya, dan yang utama adalah kualitas dari produk itu sendiri. Kok apotekar sih? Iya, wajib apotekar. Karena apotekar adalah orang yang lulus dari S1 Farmasi, lalu meneruskan pendidikan profesinya menjadi seorang apotekar. Farmasi sendiri adalah ilmu yang interdisipliner. Mereka belajar ilmu yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik itu biologi, kimia, matematika, bahkan sampai ke ilmu manajemen. Mereka juga mempelajari berbagai hal mengenai obat-obatan, baik yang alami atau herbal maupun yang sintesis. Mulai dari riset untuk membuat atau meracik obat baru, mempelajari hubungan obat-obatan dengan tubuh, dan juga nutrisi tubuh, hingga bagaimana memasarkan produk obat kepada masyarakat. Dan untuk praktek menjadi apotekar itu sendiri ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki SIPA atau Surat Ijin Praktek Apotekar di tempat dia bekerja, juga harus memiliki STRA, yaitu Surat Tanda Registrasi Apotekar yang berlaku secara nasional, sehingga menunjukkan kompetensinya sebagai apotekar. Baru dia boleh berpraktek atau bekerja. Tidak sembarangan. Jadi, apalagi yang kamu ragukan soal butuh produk Faras, rasanya tidak ada lagi. Yuk, sama-sama kita buktikan kualitas dari Rosevara Essential Oil. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Silahkan tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar, karena sharing is caring. Bye! Sub indo by broth3rmax